Hingga pertengahan tahun 2024, unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Bangka Barat telah menangani sebanyak tujuh perkara pencabulan. Dari tujuh perkara tersebut, dua diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, yakni di sekolah dasar negeri kecamatan Mentok dan sekolah dasar negeri kecamatan Tempilang. Dua orang oknum tenaga pendidik tersebut saat ini telah ditahan di Mopoles Bangka Barat dan perkaranya setengah diselidiki pihak kepolisian. Menanggapi kejadian yang memprihatinkan ini, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Mingming, meminta pelaku dapat dihukum seberat-beratnya apabila memang terbukti bersalah. Karena perbuatan tidak terpuji yang terjadi di lingkungan sekolah ini dapat mencoreng citra dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Barat. Sikap kita tegas, kalau memang terbukti terhadap hal-hal yang seperti itu, kita pastikan kita akan tidak tegas dan tidak ada pembelaan dari kita. Dari pendidikan apa kabar. Cuma di waktu mereka masih pada posisi tersangka, artinya kan ada upaya-upaya supaya jangan sampai ada hal-hal yang memberatkan dari sisi yang tanda kutip ya. Kita ingin dudukkan semua perkara itu pada posisi yang di tengah-tengah, baik dan benar. Kalau seandainya memang terbukti ya sudah, kita tangkap. Kita minta justru dihukum seberat-beratnya, apalagi obin buru. Bong Mingming berharap kejadian pelecehan dan pencabulan tidak terulang lagi, terutama di lingkungan sekolah yang seharusnya tempat anak-anak belajar dengan baik dan aman. Para orang tua juga diminta lebih meningkatkan pengawasan dan selalu memperhatikan tingkah dan aktivitas anaknya. Desta Gustian melaporkan dari Bangka Barat.